Terima kasih telah menonton Salah satunya di Bondowoso, Jawa Timur Tak sekadar menggasak harta korban Para pelaku ternyata didasari motif dendam Aksi sadis ini diotaki Sugiyanto 50 warga desa Bajul Mati, Wong Sorejo, Banyuwangi Sebelum beraksi, pelaku terlibat bersi tegang dengan korban Nur Hayi, 67 pelaku sakit hati lantaran korban bertahan di lahan kelapa yang saat ini ditempati Pelaku kemudian merencanakan perampokan Dia mengajak tiga orang untuk beraksi Masing-masing, Sahidin, 43, APD, 63, dan Sucipto, 47 Ketiganya mendapat peran berbeda Ada yang bertugas sebagai pengantar dan eksekutor Tersangka Abdan SC sebagai pengantar dan penunjuk jalan Sedangkan SG sebagai eksekutor Sekaligus otaknya Kata Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Deddy Fowri Milewa kepada wartawan Rabu, 26.10 siang Saat beraksi, Sugiyanto yang mencongkel pintu rumah korban Dia juga mengacungkan celurit ke arah korban Sedangkan pelaku lainnya menyekap istri korban Nahasnya, ketika korban disekap berhasil menggigit tangan pelaku Korban terluka di bagian kepala Para pelaku panik Lalu kabur Di sela kabur Pelaku sempat menggasak HP milik korban Polisi berhasil menangkap pelaku beberapa hari kemudian Berawal dari penangkapan tersangka utama Polisi membekuk pelaku lain Dari kejadian ini Polisi mengamankan sejumlah barang bukti Di antaranya Dua sepeda motor yang digunakan beraksi Lalu Baju dan jaket milik korban berisi bercak darah Para pelaku ditahan di Polresta Banyuwangi Penyidik menjeratnya dengan pasal 365 ayat 1 KUHP Tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!